Konsep Zero to Landfill membuat sampah yang diangkut petugas di kota Devon, Inggris tidak berbau dan juga tidak membusuk. Bagaimana konsep ini membantu warga di Inggris? Berikut informasi untuk Anda. 50 mobil bergerak setiap pagi untuk mengumpulkan 85 ribu ton sampah setiap hari di kota Devon, Inggris. Sampah yang diangkut dari rumah warga tidak berbau dan juga membusuk karena warga kota Devon menerapkan konsep Zero to Landfill. Konsep ini mewajibkan setiap warga untuk membersihkan sampah non-organik sebelum dibuang, sehingga ampas organik tidak ikut ke landfill atau tempat pembuangan sampah sementara. Warga membuang sampah ketiga willy bin atau tong sampah beroda yang berbeda warna. Setiap warga diwajibkan membuang sampah berdasarkan materialnya ke dalam tiga tong sampah ini. Pengelolaan sampah kemudian dibedakan berdasarkan dua kategori utama, yaitu sampah organik dan non-organik. Sampah organik dikirim ke insinerator untuk dibakar. Pembakaran ini lalu akan menghasilkan sumber energi panas untuk pemenuhan kebutuhan sumber daya energi lainnya. Sementara sampah non-organik dikirim ke landfill untuk selanjutnya didaur ulang. Konsep Zero to Landfill ini membuat sampah yang sampai ke landfill adalah sampah yang siap didaur ulang. Warga Inggris pun dilarang menimbun sampah di tanah, membakar sampah di kebun, dan juga membuang sampah di sungai. Konsep ini terbukti efektif mengurangi pencemaran udara dan zat berbahaya akibat penimunan sampah organik yang membusuk. Bagi pemerintah Inggris, dana tinggi digelontorkan justru untuk membangun pusat pengelolaan sampah, bukan pengangkutannya. Dengan konsep Zero to Landfill, tak banyak sampah yang harus diangkut, cukup sampah yang siap didaur ulang. Terima kasih telah menonton!